Kadang kita mungkin baik, sholat kita baik, baca Quran kita baik, tapi kadang lisan kita tak terjaga, betul gak? Makanya Rasul katakan apa ketika ada salah seorang sahabat mengatakan, Rasul dia ini ahli ibadah, sholatnya bagus, mengajinya bagus, ibadah kepada Allah bagus, tapi lisan-nya menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasul? Dia adalah ahli neraka, ibadahnya gak berefek apa-apa kepada lisan-nya. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian, yang mengaku jilbabnya sudah sempurna, Alhamdulillah, ta'limnya dimana-mana, Alhamdulillah, maka langkah berikutnya adalah yang harus dijaga adalah lisan. Kalau ada orang jahil, orang jahil itu apa sih? Bodoh, jahil itu bodoh. Kalau ada bodoh itu apa sih? Orang yang tidak tahu, mungkin dia tidak tahu karena mungkin belum ada pendidikan agama pada dirinya, mungkin dia orang tidak tahu sebab dibesarkan di tengah keluarga yang tidak dekat pada akhlak yang baik misalnya, Ketika ada orang jahil, menyiapah, qawlus salamah, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kita sebagai orang yang tahu, sebagai orang yang belajar, sebagai orang yang sehari-hari baca Quran, perkataannya adalah qawlus salamah, perkataannya adalah perkataan yang baik. Kata Rasul, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia? Dia.